Assalamualaikum Wr Wb Menyimpangnya perbuatannya Mereka sampai-sampai tak mendapat syafaat Bahkan tak diakui sebagai umat Rasulullah Pertanyaannya Siapa saja kah orang yang tidak akan Diakui sebagai umat Rasulullah Tetap tonton terus video ini Hingga akhir agar tidak sesat Aneh rasanya ketika ada seorang muslim Yang tidak tertarik Tak kalah informasi tentang syafaat disampaikan Pasalnya syafaat merupakan Sebuah pertolongan dari makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat Meringankan atau membebaskan seorang Hamba dari siksaan di hari akhir Kelak dalam kitab Watawa Al-Islamiyah Syatiyah Muhammad Sekir menyebutkan terdapat beberapa Golongan yang karena syafaatnya Dapat menjauhkan seorang manusia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala Ada penggolongan itu terdiri dari malaikat Para nabi dan rasul orang-orang soleh Para syuhada para penghafal Al-Quran Para syudikin atau orang-orang Yang keimanannya begitu teguh kepada Allah serta utusannya Dan terakhir Yaitu syafaat seorang anak Yang wafat saat usia bayi Sebenarnya selain golongan barusan Masih ada beberapa golongan Yang Allah beri keistimewaan Untuk memberikan syafaat di akhirat nanti Namun seperti yang telah kalian ketahui Satu diantara beberapa syafaat tersebut Hanya Rasulullah SAW Saja yang syafaatnya Paling bisa dirasakan oleh banyak orang Sangin banyaknya Imam Ibn Al-Qayn Rahimahullah Mengklasifikasikannya sesuai dengan jenis syafaat Yang Rasulullah SAW berikan Pertama Syafaat Rasulullah SAW Untuk anggota keluarganya yang meninggal Dalam keadaan non muslim Salah satu contoh keluarga Rasulullah Yang menerima syafaat Adalah paman beliau Abu Talib Yang dengan penuh kasih sayang Terus merawat Dan melindungi Rasulullah Dari ancaman kaum kafir Karena itu Jenis syafaat satu ini Diberikan Rasulullah Untuk meringankan siksaan Yang Allah timpakan Kepada paman beliau Hal tersebut Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW berikut Penduduk neraka Yang paling ringan siksaannya Adalah Abu Talib Dia diberi dua sendal Yang menyebabkan otaknya mendidih Hadis riwayat Ahmad Kedua Ada syafaat Rasulullah SAW Untuk kaum beriman Boleh dikata Jenis syafaat satu ini Merupakan syafaat paling istimewa Bagaimana tidak Dengan syafaat tersebut Setiap muslim Yang ketika hidup di dunia Sangat taat Kepada perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Akan dimudahkan masuk Kedalam syurga Allah SWT Ketiga Ada syafaat yang diberikan Kepada orang-orang beriman Namun kerap melakukan Maksiat saat hidup di dunia Berdasarkan penjelasan Ibnu Al-Qaim Orang-orang seperti ini Sebenarnya akan dimasukkan Kedalam neraka Akan tetapi Karena di akhir hayatnya Mereka bertobat Rasulullah kemudian Memberi syafaat Agar Allah SWT Mengampuni segala dosa-dosa mereka Keempat Atau jenis syafaat terakhir Adalah syafaat yang diperuntukkan Bagi penghuni neraka Namun semasa hidupnya Mereka mengakui Atau pernah berujab Kalimat tawhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhasil Dengan syafaat Rasulullah SAW Allah akan mengeluarkan mereka Dan memasukkannya Kedalam syurga Setelah mendengar Empat jenis syafaat Rasulullah SAW Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qaim Tentu yang terlintas Dalam benda kita Adalah sangatlah Tidak mungkin Ketika semua manusia Berkumpul di padang masyar Namun masih ada Umat muslim Yang tak mendapat Syafaat dari Rasulullah Akan tetapi Percayakah kalian Dari berbagai macam Syafaat Rasulullah Yang bisa menyelamatkan Seorang muslim Dari asap Allah Siapa sangka Jika di akhirat nanti Terdapat sekelompok Umat islam Yang bukan hanya Tak mendapat syafaat Melainkan tak diakui Sebagai umat Rasulullah SAW Kondisi tersebut Bernah diroyatkan oleh Abu Hurairah Di mana pada suatu hari Rasulullah bersama Para sahabatnya Pergi berziarah kubur Setibanya disana Rasulullah berkata Semoga keselamatan Senantiasa menyertai kalian Wahai penghuni kubur Dari kaum mukmin Dan kami insya Allah Akan menyusul kalian Setelah itu Beliau kembali berkata Aku sangat berharap Untuk dapat melihat Saudara-saudaraku Sahabat yang heran Mendengar kalimat terakhir Rasulullah Kemudian bertanya Bukankah kami adalah Saudara-saudaramu Wahai Rasulullah Beliau lalu menjawab Kalian adalah Sahabat-sahabatku Sedangkan saudara-saudaraku Adalah umatku Yang hidup jauh dari zamanku Sahabat bertanya lagi Wahai Rasulullah Bagaimana engkau dapat Mengendali umatmu Yang saat ini belum hidup Bukannya menjawab Beliau malah bertanya Berikut pendapat kalian Anda ada orang yang memiliki Kuda yang didahi Serta ujung kakinya Berwarna putih Dan kuda-kuda itu Berada di tengah Tengah kuda Berwarna hitam Tidakkah orang itu Dapat mengendali kudanya Para sahabat kompak Menjawab Tentu saja ya Rasulullah Orang itu pasti dengan mudah Mengendali kudanya Dengan tenang Rasulullah kemudian menjelaskan Sejatinya Umatku pada hari kiamat Akan datang Dalam kondisi wajah Ujung-ujung tangan Dan kakinya bersinar Pertanda mereka senang Beruduh Semasa hidup di dunia Namun ketahuilah Akan ada dari umatku Yang diusir oleh malaikat Ibarat seekor untah Yang tersesat dari pemiliknya Ketika melihat Sebagian orang terusir itu Memiliki tanda-tanda uduh Maka aku akan Memanggil mereka Akan tetapi Malaikat meyakinkan diriku Dengan berkata Wahai Rasulullah Sejatinya mereka Sepeninggalmu Telah merubah-ubah ajaranmu Tadkalah aku mendengar Malaikat berkata Seperti itu Maka aku akan Mengusir mereka Dengan berkata Menjauhlah Menjauhlah wahai Orang-orang yang Sepeninggalku Telah mengubah-ubah Ajaranku Terkait mengubah Ubah-ubah ajaran Yang disebutkan Dari rewet tadi Sadarkah kalian Jika perbuatan Yang mengakibatkan Umat muslim Tak diakui Bahkan diusir oleh Rasulullah itu Ternyata bisa kita temukan Di negara-negara Mayoritas muslim Tak terkecuali Lihat saja Pada beberapa Waktu lalu Warga muslim Nusantara Berkali-kali Dihebohkan oleh Panji Gumila Lantaran satu persatu Fakta penyimpangannya Terbongkar Pimpinan pondok Al-Zaitun itu Dengan mudah Mengubah bahkan Menudai ajaran Islam Yang telah dibawa Al-Rasulullah Sallallahu ala wasallam Mulai dari membolehkan Zina Mengatakan bahwa Berucap kata amin Setelah doa Tidak akan dikabulkan Menyebut jika Al-Quran bukan kalam Allah Dan masih ada Beberapa lagi Pernyataan yang Sangat menyesatkan Selain Panji Gumila Di tahun-tahun sebelumnya Warga muslim Indonesia Juga terhenti-hentinya Diperhadapkan Dengan kemunculan Beberapa aliran sesat Dilansir dari laman CNN Terhitung hingga Tahun 2016 Pajilis ulama Indonesia Mencatat kurang lebih 300 aliran sesat Yang masih eksis Namun cejaknya Susah diidentifikasi Disebabkan sering Berganti nama Parahnya lagi Beberapa aliran sesat tersebut Memiliki pengikut Yang jumlahnya Mulai dari puluhan Bahkan menyapai ribuan jiwa Salah satu contohnya Mungkin kalian masih Mengingat aliran Salamullah Aliran sesat Yang dipimpin oleh Lia Eden itu Baru menghebohkan Masyarakat Indonesia Pada tahun 2008 silam Padahal Menurut informasi Yang beredar Aliran Salamullah Telah dibentuk Sejak tahun 1997 Salamullah dianggap Sesat Lantaran Lia Eden Yang mengaku Sebagai muslim Menyebarkan paham Kepada pengikutnya Bahwa dirinya Adalah reinkarnasi Bunda Maria Dan pernah bertemu Dengan melekat Jibril Tak hanya itu Ajaran Lia Eden Yang juga diketahui Menghalalkan Memakan babi Bisa mengerjakan sholat Dengan dua bahasa Dan bisa menghapuskan Dosa dengan cara Mengunduli kepala Atau membakar Bagian tubuh tertentu Selain Lia Eden Dengan sekte Salamullahnya Aliran yang juga Sempat menjadi Perbincangan hangat Warga muslim Negara kita Adalah aliran sesat Berkedok Ormas Yang bernama Gavatar Atau gerakan Fajar Nusantara Didirikan oleh Ahmad Musyadi Pada tahun 2011 Aliran berkedok Ormas ini Mampu berkembang Di 34 provinsi Dan membiu sekitar 20 ribu orang Untuk bergabung Menjadi anggotanya Aliran ini Tergolong sesat Lantaran Ahmad Musyadi Menyebar paham Kepada para pengikutnya Bahwa Allah telah menyatu Dalam diri Rasulullah Yang paling tak masuk akal Ahmad Musyadi Juga mengklaim Bahwa dirinya Adalah nabi terakhir Yang diutus Allah Menyibuk beberapa sosok Beserta dengan alirannya Berani mengubah Ajaran Rasulullah Sangatlah menyedihkan Mengingat kondisi tersebut Bisa jadi Di negara kita Namun dengan adanya Kejadian seperti itu Seharusnya semakin Menguatkan keyakinan kita Sebagai seorang muslim Bahwa apa yang disampaikan Oleh Rasulullah Tentang orang yang Tidak mendapat syafaat Dan tidak diakui Sebagai umat beliau Memanglah benar adanya Sahabat beriman Semoga kita semua Termasuk ke dalam Golongan orang-orang Yang dianggap saudara Oleh Rasulullah Sekaligus golongan Orang-orang yang Mendapat syafaatnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati